Soal performa, tidak ada yang perlu diragukan lagi dari iPhone 7. Performanya dua kali lebih cepat dari iPhone 6. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah perubahan yang dibawanya terasa bermanfaat, sehingga membuatnya layak untuk dibeli? Ini dia review-nya. Selain sertifikasi IP67 tan air dan debu, tidak ada perubahan besar yang bisa kita rasakan dari sisi desain. Tahun ini, Apple hanya memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah mereka rancang melalui iPhone 6 sejak 2014 lalu. Kami mencatat hanya ada tiga perubahan kasat mata dari sisi penampilan, yaitu pilihan dua warna baru, hilangnya jack audio, serta posisi antena yang lebih rapi. Apple merancang iPhone 7 dengan bahan aluminium 7000 yang kuat dan tidak mudah bengkok. Tapi yang pasti, film memegangnya jadi terasa licin apalagi jika menggunakannya di ruangan ber-AC. Pada iPhone 7, warna hitam adalah prima donna. Ada pilihan warna black dan jet black. Kalau tidak ingin repot dan khawatir, pilihlah warna black biasa. Pasalnya, warna jet black sangat mudah tergores dan terceplak sidik jari. Penempatan tombol-tombol pada iPhone 7 juga masih sama seperti iPhone 6. Pun begitu dengan dimensi layarnya yang masih 4,7 inci dengan lengkungan 2,5D. Letak lubang speaker juga sama persis. Tapi sebenarnya, iPhone 7 memiliki dual speaker stereo yang terletak di bawah dan atas sisi depan. Ada pun perubahan yang tidak terlihat, tapi sangat terasa terletak pada tombol home-nya. Tombol ini tidak akan melesak ke dalam ketika ditekan. Namun, dengan adanya Taptic Engine, Anda bisa merasakan getaran ketika menekannya. Apple menyediakan tiga tingkat getaran yang bisa dipilih. Tombol model baru ini jelas menawarkan sensasi dan pengalaman baru, serta diklaim tidak mudah rusak seperti yang dulu-dulu. Tapi yang cukup jadi persoalan, tombol home ini tidak bisa merespon sentuhan kain yang tebal. Pastinya Anda bakal kesulitan menyentuh ketika sedang menggunakan sarung tangan biasa. Saat pertama kali menyalakan, iPhone 7 yang kami beli masih menggunakan iOS 10. Kami pun sempat melakukan satu kali update ke versi 10.0.1 yang diklaim membawa perbaikan faulty. Setelah mencobanya, kami menilai iOS 10 ini memang dirancang spesial untuk iPhone 7. Pasalnya, membuka lock screen kini harus dengan menekan atau menyentuh tombol home, bukan lagi sistem swipe. Artinya, Anda bakal dipaksa untuk sering-sering menikmati tombol home baru pada iPhone 7. Saat kondisi terkunci, layar iPhone 7 dapat menyala secara otomatis berkat adanya fitur Race to Wave. Layarnya akan langsung menyala ketika Anda mengangkatnya dari meja. Selain itu, tampilan notifikasi yang muncul juga dirancang agar optimal dengan teknologi 3D Touch. Pada beberapa aplikasi tertentu, seperti WhatsApp, kita bisa langsung membalas pesan tanpa membuka lock screen dengan cara menekan layar agak lama. Perubahan besar lainnya yang ditawarkan datang dari aplikasi iMessage. Pada iOS 10, Anda bisa berkirim pesan dengan lebih menyenangkan, bisa menyertakan stiker, animasi GIF, hingga tulisan tangan secara manual. Satu lagi fitur eksklusif yang ditawarkan adalah Haptic Feedback. Fitur ini menghadirkan sensasi getaran yang berbeda yang berasal dari bodi smartphone. Misalnya, ketika menyeting alarm, Anda bakal merasakan getaran lembut setiap kali menggeser angka. Sensasi ini tidak pernah kami dapat dan rasakan pada smartphone lain sebelumnya. Apple mengklaim performa komputasi iPhone 7 dua kali lipat lebih kencang dari iPhone 6. Ya, untuk pertama kalinya, Apple menyematkan CPU quad-core hemat energi Apple A10 Fusion 2,3 GHz. CPU ini dibantu RAM 2GB. Ada dua core prosesor yang bertugas menangani beban berat, serta dua prosesor lain untuk tugas ringan. Harus kami akui, iPhone 7 adalah smartphone yang sangat kencang. Tapi pada kenyataannya, kalau bukan gamer kelas berat, Anda tak akan terlalu merasakan perbedaan performanya. iPhone 6 dan iPhone 7 terasa sama-sama cepat untuk menjalankan aplikasi harian saat ini. Bahkan ketika menjalankan game berat terbaru, performa iPhone 6 pun masih mencukupi. Punya dimensi dan resolusi layar yang sama, Apple pun mengklaim layar iPhone 7 lebih baik dari iPhone 6 berkat adanya white color gamut. Tapi lagi-lagi kami tidak bisa merasakan adanya perbedaan yang signifikan. Perbaikan yang lebih terasa justru datang dari sisi audio. Suara yang dihasilkan speaker iPhone 7 lebih kencang dan berkualitas berkat adanya dual speaker stereo di sisi atas dan bawah smartphone. Bermain game atau menonton video secara landscape-owned jadi sangat menyenangkan. Beralih ke sisi baterai, kami merasa Apple masih sangat tertinggal dari Android dalam satu hal ini. Baterai iPhone 7 hanya memiliki kapasitas 1960 mAh. Selain itu, tidak ada teknologi fast charging. Jika terbiasa menggunakan OPPO F1+, OnePlus 3, Xiaomi Mi 5, atau Samsung Galaxy S7, Anda bakal merasa bosan menunggu baterai iPhone 7 terisi penuh. Kami mencatat, proses pengisian dari kosong hingga penuh memakan waktu sekitar 2 jam 15 menit. Ketahanannya pun tidak terlalu mengesankan. Rata-rata baterainya bisa bertahan untuk pemakaian normal sekitar 8 jam saja. Kamera iPhone dirancang untuk bisa digunakan dengan sangat mudah dan praktis oleh siapa saja. Pun begitu pada iPhone 7, kamera utama yang diusungnya beresolusi 12MP dan kini sudah dilengkapi Optical Image Stabilizer serta ditemani Quad LED True Tone Flash. Berkat Aperture F1.8, kamera iPhone 7 bisa menangkap cahaya lebih baik saat memotret di kondisi gelap. Ya, inilah perbedaan yang menurut kami paling terasa antara kamera iPhone 7 dan iPhone 6s yang sama-sama beresolusi 12MP. Selebihnya, kualitas jepretan kameranya tidak jauh berbeda untuk penggunaan harian. Tanpa adanya mode manual, kami merasa hasil jepretan kamera iPhone 7 terasa flat jika dibandingkan dengan kamera flagship Android, seperti Galaxy Note 7 misalnya. Harus kami akui, kemampuan memotret iPhone 7 tak sebaik Galaxy Note 7 yang bisa hasilkan foto lebih tajam dan nerang. Sayangnya, kami tidak bisa membandingkan kamera keduanya secara langsung karena unit Galaxy Note 7 yang kami miliki sudah di-recall. Tapi bicara video, kamera iPhone 7 adalah yang terbaik saat ini di kategori smartphone. OIS yang dimiliki bekerja sangat efektif menghilangkan efek shake. Perpindahan fokus objek masih terasa smooth, ditambah lagi dengan kemampuan merekam video 4K 30fps, Full HD 60fps, slow mode 720p 240fps, serta timelapse. Beralih ke sisi depan, kamera FaceTime yang dibawa kini meningkat dengan resolusi 7MP. Kamera ini menawarkan hasil jauh lebih tajam, terutama jika dibandingkan dengan kamera depan iPhone 6. Merekam video untuk Snapchat atau Instagram Stories juga bisa dilakukan dengan optimal berkat dukungan resolusi hingga Full HD. Hai, sekarang saya lagi nyobain kameranya iPhone 7, kualitas videonya tuh sebagus apa sih dia. Ada pun hal yang terasa kurang dari kamera depannya adalah ketiadaan fitur Beautify. Jujur saja, kami tidak terlalu terkesan dengan perubahan yang ditawarkan iPhone 7 dibandingkan pendahulunya, iPhone 6 dan 6s. Secara keseluruhan, film menggunakannya masih terasa sama, bahkan sedikit lebih repot karena ketiadaan jack audio. Ada pun perbedaan yang paling kami rasakan, yakni pilihan warna hitam yang memang terlihat keren, serta tombol home yang menawarkan sensasi berbeda. Jika saat ini menggunakan iPhone 6 atau 6s, kami rasa Anda belum perlu untuk hijrah ke iPhone 7. Kecuali jika Anda memang punya dana nganggur yang tidak terbatas. Oke, jadi kalian udah nonton ya review iPhone 7, dan setelah ini kita juga akan nge-review iPhone 7 Plus. Kalian penasaran? Makanya jangan lupa subscribe channel kita biar nggak ketinggalan videonya. Dadah! 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 Dadah!